Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama saya di dapur simut kali ini saya mau bikin tutorial cara bikin cara membuat toge guys toge pendek khususnya ya buat itu campuran soto rawon dan pecel ya guys dan lain sebagainya dan lain sebagainya yuk langsung aja guys kita ke dapur ikut saya gimana sih caranya bikin toge pendek itu gampang ya guys yuk langsung aja tapi guys jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu ya oke guys langsung aja ke bahannya ini ada kacang hijau sesuai sesuai selera sesuai apa pokoknya mau bikin banyak apa sedikit terserah ya ini aku bikin segini udah udah jadi banyak banget ini kacang hijau ini kacang hijau di cuci bersih dulu yang jelek-jelek itu biar mampul ya yang mampul-mampul itu dibuang itu enggak bakalan jadi tuh jadi toge enggak tukul ya kayak istilahnya kita cuci bersih beberapa kali biar bening sampai bening airnya ya biar bersih dan nanti jadi toge nya juga bagus nah setelah bersih kita rendem semalaman ya guys ini airnya buat merendem kita rendem semalaman lalu kita tutup nah guys ini esok paginya udah aku buka udah kayak gini terus kita tutup lagi ya guys kita kita siram kira-kira 3 jam sekali ya guys pokoknya dirasa airnya sudah enggak ada saat itu kita rajin siram-siram oke guys ini hasilnya guys ini udah aku peram satu malam ini pagi satu malam setengah ya guys ini siang aku buka udah kayak gini udah rukul udah jadi pendek tapi masih pendek-pendek tapi cukuplah untuk rawan kayak gini cukupan ya soto rawan kayak gini toge nya cukupan tinggal kita buang selontong-selontongnya itu kalau kalian ingin agak panjang lagi bisa di di peram lagi kira-kira satu malam lagi ya nanti bisa panjang-panjang lagi nah oke guys sekian dulu kali ini video dari saya untuk tutorial gimana cara bikin toge pendek dan cukup sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya guys biar bermanfaat bagi semuanya teman-teman semuanya ya guys nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video saya selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati